Halo teman-teman, baik-baik saja saya Suntek, kita lagi kapten Tsubasa Dintip, ya teman-teman kita main Junior Youth Middle School Cup Ya kini gue sekalian coba Pierre, Pierre DF teman-teman, jadi oke ini limit break, boundary break sekali ya, yang jelas Pierre ini setelah di HA jadi lumayan sadis teman-teman ya Bloknya 25, power 25, udah jelas ya teman-teman, limit break standar, ya tackle 21 atau 22, sama intercept 21 atau 22, speed technique 3 atau 4 Ya kalau dapet boundary break 1 kali lagi ya, yang lebih diprioritasi itu tackle ya, karena tacklenya lebih bagus daripada interceptnya Ya kalau mau pass boundary breaknya 2 kali, ya jadi tackle, block, intercept, speed, power, technique bisa 25, ya itu baru pass Oke ini set skill ya teman-teman Oke kita coba ya, ini duo striker, jadi kalau di cup ini yang jelas kalau bisa striker itu harus apa namanya Junior Youth atau nggak Middle School Ya kalau apa namanya, kalau AM yang nggak mesti Junior Youth, tapi kalau bisa salah satu ada Junior Youth Terus back juga kalau bisa, ya terus sama keeper Nah masalahnya keeper Junior Youth itu kan agak jarang ya teman-teman ya, apa nggak ada ya, kalau nggak salah yang ada bond ya Jadi sementara kita pakai ini, yang Incher Bond, kalau yang pass itu sebenarnya pakai Middle School ya Middle School itu ada keeper yang ada bond, itu Ken Middle School sama Nakanishi ini ya Nakanishi ini boleh lah, ya untuk, tapi untuk super sub ya, jadi bukan untuk kalau full time, karena dia stamina-nya kan sedikit dan boros ya energinya Oke kita cari lawannya Oke kita dapat lawan Ada Natureza Ya semoga kita bisa lihat pier-nya teman-teman Oke kita bisa kasih ke pier Kita bisa kasih ke pier Untuk kita lihat petaknya ya Kita lihat petaknya Ya ini agility killer-nya nggak nyala Jadi tanpa agility killer dan full power Oke shoot 29.000 Passing 29.000 Ripe 28.000 Gila ya Lewat Lewat Masak hain Iya lah Gila ya Gila ya Gila ya Gila ya Gila ya Sampai Gila ya Gila ya bisa kena oke kita lihat Pierre oke Pierre 37.000 31.000 32.000 ini karena ini sih ya karena 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 kap sih ya teman-teman ya 30% ya kalau tanpa itu ya pasti lebih gede eh lebih kecil ya sekitar 30.000an lah mungkin tanpa nyala ya full power eh tanpa apa namanya kajian keciler ya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! langsung kasih aja lah ya dapet lagi jangan dong iyalah kalau S30 ya temen-temen A50 itu berguna banget di mana Oh kuih kuih nara Koi coba jiran daya Hai gue setaini kacunda Waduh 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 abis kami nanya teman-teman bahaya nih bahaya kalau dikasih kena tuh Reza ya hai 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 dong kita minggu nyetak eh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba lewat ya. Oke lewat. Gila kali ya 46.000 masa nggak lewat dan nggak jebol. Kayaknya agak mustahil teman-teman. Karena Zizou bukan middle school bukan junior. Terima kasih. Nah masuk. Kayaknya easy banget teman-teman ya. Kalau pakai Margus DF ini sama Schneider. Ya sama Schneider. Jidoryut ya. Yang hijau nih yang DF versi 2. Ya jadi itu kayaknya kurang keras banget. Ya jadi kalau teman-teman pakai lah. Ini ya. Atau nggak yang middle school. Ya yang versi middle school itu ada Hyuga Peti yang bisa didapat secara gratis. Bisa dibun dari break 4 kali. Ya kan. Ada Misugi baru. Yang super sub. Eh bukan yang mana ya. Yang give everything. Ya kan. Terus ada Tachibana baru. Ya itu yang kuat-kuat. Problemnya itu memang di keeper memang. Karena keeper itu cuma. Middle school yang punya bond ya. Junior Yut gue lupa. Ini yang nggak ada deh. Itu yang ada bond ya. Teman-teman pakai Nakanishi itu buat jadi super sub. Itu udah bagus banget. Kayaknya agak mustahil buat jebol. Kalau mau main Ken Middle School itu. Harus apa namanya minimal ya. Nyala ya pasifnya ya. Kan butuh. Butuh lima komain Middle School ya kalau nggak salah. Itu. Nyala. Nyala. Waduh. 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 Oke buat teman-teman yang nanya. Kelihatannya prediksi DF ya. Untuk. Akhir gelang. L1. Mada hasilnya. Itu kalau menurut klub ya. Beberapa bulan yang lalu ngomongin itu. Middle School ya teman-teman ya. Middle School. Iper. Iper. Teori nggak. Tebakan orang itu keeper siapa. Ya kan. Kalau lihat dari polanya kan. Middle School sama Junior Youth ya. Pasti orang prediksinya ya keeper middle school ya kan. Nah kalau keeper middle school itu kemungkinan ya memang Ken sama Morisaki. Ya gitu. Nah kalau gue sih lebih suka yang non-japan ya. Karena non-japan tuh darurat diperbagi sebenernya. Ini adalah terakhir yang terakhir. Kalau menurut saya. Darurat diperbagi. Jadi menurut gue sih gue lebih yakin. Diper non-japan. Ya non-japan klub. Ya non-japan klub. Kita muler baru. Atau nggak Zino ya. Zino tuh udah lama banget ya teman-teman ya. Zino tuh udah lama banget. Nggak keluar. Dan nggak dipakai. Dan nggak dipakai sama. Zino tuh sama apa namanya. Sama. Orang-orang sekarang ya. Gila ya karena Zino udah lama banget. Nggak dipakai padahal dulu OP banget. Nggak Gino UTF ya. Zino tuh udah lama banget 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 ya. Alah. Didapet rainbow. Ya butuh teman-teman yang tanya. Ini firestep dari mana? Itu dari peti. Ya sudah ada peti. Bisa didapetin secara gratis teman-teman. Ya lebih bagus daripada Kaiser. Ripple ya kalau nggak salah ya. Mirip-mirip lah. Eh lebih bagus dari straight line Ripple. Aduh bahaya nih. Aduh bahaya nih. Aduh bahaya nih. Gue pengen kasih ke... Aduh offside ya. Dan gitu kita berbeli. Gue mau kasih ke slider ya. Aduh bahaya. Aduh bahaya. Aduh bahaya. Aduh bahaya. Oke nakan isi. Keliatannya sih ya teman-teman. Nggak bakal jebol ya. 44.000. Oke kita kasih supreme lah ya. Karena nakan isi super sub yang bagus teman-teman. Ya. Pakai EX. Tapi sekali pakai langsung hancur stamina-nya. Tapi nggak tahu nih bisa jebolin nggak nih. Oke nggak bisa jebol. Nggak bisa jebol. Kalau gitu kita kasih Bang Margus. Kalau gitu kita kasih Bang Margus yang jebolin. Ya mungkin suatu saat bakal keluar. Kauts hijau lagi teman-teman. Dengan bond yang ada tenasi kimia. Ya mungkin. Eh ya bisa kena aja ya. Oke lah kalau begitu. Ditutup sama dia saja lah. Ya gue prediksi DF-nya bakal keeper pukul teman-teman. Keeper punch ya. Udah lama kita nggak dapet keeper punch. Keeper punch. Keeper pukul yang oke. Ya ini saatnya untuk keeper punch lagi. Untuk bangkit. Oke teman-teman. Intinya. Gue coba tier ini luar biasa teman-teman. Setelah di HA. Nggak mengecewakan bagus. Bond-nya juga bagus. Ya. Bond-nya bagus. Terus ada agility tidak tetap. Terus full power. Kalau nyala nambah lagi stamina. Intinya tier ini memang top. Ya. Bagus teman-teman. Alternatif untuk impact. Ini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke ketemu di next video.